kita klik new klik new kemudian klik select misalkan disini contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau menjawab pertanyaan teman saya ya kemarin dia nanya mas cara memasukkan foto di dalam file AutoCAD itu gimana yang udah bisa bisa ya oke itu adalah pertanyaan dari teman saya saya akan coba menjawabnya contohnya kayak g ini gambar baut ini gambar baut gambar mur gambar mur ini foto yang saya ambil dari internet itu caranya gimana gampang banget ya langsung check it out ya ya pertama kita searching dulu ya searching dulu buat enak gitu ya misalkan nanti muncul seperti ini ini kemudian kita cari software kecil yang namanya sniping tool ya klik disini sniping tool klik aja ya muncul ya ini ya sniping tool kemudian kita klik new nah klik new kemudian klik select aja nah misalkan sini secontoh aja nih ya segini oke select kemudian klik kanan copy dan buka AutoCAD nya kemudian disini paste edit paste ya nah kalau terlalu besar tinggal di scaling aja scaling scaling tuh mana ya saya biasa pakai keyboard sih ini scaling ya klik klik objeknya kemudian select object lagi ada lagi gak enggak ada enter kemudian base point nya ini ya base point disini oke klik R dari berapa ke berapa sama objek dari satu kita turunin dari separohnya setengah 0,5 nah seperti ini ya nah klik Gens dari pemakaian snipping tool ini kalau file fotonya hilang atau pindah ataupun file AutoCAD nya dipindah foto yang di dalam AutoCAD ini tidak hilang tidak putus nah tapi kalau menggunakan cara insert paste image ini kemudian cari fotonya kita open sama saja hasilnya cuman itu ada kelemahannya ketika file fotonya tadi pindah atau ke hapus atau file AutoCAD nya pindah maka link nya akan putus ya akan putus artinya ketika dibuka atau ketika hilang dia hanya ada tulisan aja disini dan file nya akan hilang nah mengapa saya menggunakan program kucing yang namanya snipping tool ini disamping tidak tidak putus link atau tidak hilang snipping tool ini juga ringan hasil crop nya ini juga kecil jika tidak memubah file AutoCAD nya nah kampang banget iya kampang memang belajar dengan draft terngapak jadi kebaikan oke saya kebaikan oke mas waliyo utangku lunas maning oke teman-teman yang lain kalau ada request langsung ke komen ya jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng jika nanti saya ada update video tutorial berikutnya tidak ketinggalan ya terima kasih makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax